Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Cangkrukan Salam sehat untuk Indonesia Sehat untuk kita semua Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Silahkan komen apa saja Bermanfaat boleh, tidak juga boleh Teman-teman hari ini sudah berapa lama di rumah? Kalau saya sudah 26 hari Kalau tidak salah Saya warga negara yang baik Tetap di rumah Agar andekan Karena saya juga tidak tahu COVID-19 apa sudah masuk dalam tubuh atau belum Biar tidak Menular ke yang lain Nah teman-teman jika melihat Ragam komunikasi publik pemerintah kita Menurut kalian Sudah oke kah? Atau malah Belum ada perbaikan? Secara jujur Perbaikan memang sudah ada 11 Maret Kalau tidak salah Salah seorang Tenaga ahli utama Kepresidenan Mas Dhani Kalau tidak salah Mengatakan memang ada Kelemahan Dalam komunikasi publik Pemerintah Itu sebelum ditunjuk Juru bicara pemerintah Terkait dengan penanganan COVID-19 Nah kemudian apakah sekarang Komunikasi publik pemerintah ini sudah baik? Nah Teman-teman bisa Menilainya sendiri Nah Awal video tadi Ada beberapa Judul yang saya highlight Umpama Ada Pengamat ekonomi kita Faisal Basri Menyebut bahwasannya Luhut lebih Bahaya daripada COVID-19 Atau daripada Corona Kemudian Gubernur Jawa Barat Mengkritik Pemerintah pusat yang lamban Tangani Corona Pan menilai Bantuan Corona Tidak adil Dan ini Banyak Akan menimbulkan Orang-orang miskin baru Dan banyak lagi Bahkan Ragam Organisasi yang membuat Mosi online Mosi tidak percaya Dan Sebagainya Nah ini mungkin Jadi satu dinamika Dalam setiap kebijakan Yang dikeluarkan oleh pemerintah Nah saat ini Dalam pandemi COVID-19 Tentu Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Ini harus Dikomunikasikan Ke rakyat Indonesia Secara Clear Kalau bisa satu pintu Satu suara Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Nah Jika ada Ketidaksinkronan Atau tidak Satu suara Di Pemerintahan Ini kita bisa temukan Dengan sangat mudah Umpama pada saat Presiden Mencanangkan Relaksasi kredit Untuk Tukang ojek Untuk Soper taksi Untuk nelayan Bahkan Menekankan Bank Jangan menggunakan Dep kolektor Untuk menagih Cicilan mereka Tapi Tidak lama berikutnya Juru bicara presiden Mengeluarkan Mendapat yang berbeda Bahwasannya Relaksasi kredit Dipedualitaskan Untuk orang yang Positif COVID-19 Nah ini Menjadi satu Ketidaksinkronan Kemudian Ada lagi Soal mudik Presiden Menganjurkan Layat Indonesia Jangan mudik Karena untuk Memutus Penyebaran COVID-19 Kemudian Juru bicara Presiden Menyampaikan Bahwasannya Presiden Tidak melarang Mudik Asal Pemudik Melakukan Isolasi diri Di rumah Selama 14 hari Gak lama Kemudian Diralat oleh Menseknek Bahwasannya Pemerintah Mengimbo Jangan mudik Dan seterusnya Nah sebelum Menutup opini Ini tentu Sebagai awam Berharap Komunikasi publik Pemerintah ini Bisa runtut Jadi ketika Presiden Menyampaikan Kebijakannya Para pembantunya Juga Seiya sekata Dan disampaikan Ke publik Dengan hal yang sama Kemudian Disambut oleh Beragam Instansi terkait Dengan kebijakan itu Untuk Menjalankannya Secara cepat Tepat Dan jelas Nah pemerintah Terkait dengan Penanganan Covid-19 Sudah punya Jurubicara Dan tentunya Bisa dijadikan Satu Tidak Masing-masing Menteri bicara Jurubicara Presiden Bicara Dan seterusnya Khususnya terkait Dengan penanganan Covid-19 Jadi Satu suara Baik pemerintah Pusat maupun daerah Tidak lagi Saling Eliminir Ketika pemerintah daerah Punya kebijakan Karena tidak sesuai Dengan apa yang Diinginkan oleh Pemerintah pusat Akhirnya Dianulir Nah Tentu hal seperti ini Hanya akan membuat Bingung masyarakat Dan akhirnya Sosialisasi yang memang Penting terkait dengan Covid-19 Ini tidak nyampe Ke masyarakat Ini terbukti Beberapa waktu lalu Banyak masyarakat Yang tidak Mau menerima Jenazah Orang yang meninggal Akibat Covid-19 Dan seterusnya Nah Hal ini tentu tidak Kita harapkan terjadi Berlarut-larut Dan kita berharap Penanganan Covid-19 Ini bisa cepat Kita segera Bisa pulih Apalagi 19 hari lagi Kita memasuki Bulan Ramadan Puasa Tentu kita juga berharap Satu Adanya kepastian Dari pemerintah Kepastian Dari sisi penanganan Covid-19 Kepastian Hak Dan kewajiban Kita sebagai Rakyat Indonesia Yang mengikuti Kebijakan pemerintah Dalam pembatasan Sosial Berskala besar Di darurat Kesehatan ini Apa Yang didapat Oleh Masyarakat Ketika harus Stay di rumah Dan penghasilannya Terputus Kemudian Apa yang akan Dilakukan oleh Pemerintah Ini kalau bisa dikomunikasikan Secara baik Ke rakyat Indonesia Secara tegas Langsung oleh Presiden Joko Widodo Maupun oleh Jurubicaranya Tapi satu suara Bukan sekarang A besok B Ini tentu akan membuat Rakyat Indonesia tenang Dan kita berharap Physical distancing Secara besar-besaran ini Bisa berjalan dengan baik Dan Tetap di rumah Tetap berdoa Dan tetap yakin Pemerintah akan memperhatikan Hacat hidup kita Kebutuhan kita Dalam kondisi Kondisi Pandemi COVID-19 ini Dan selamat Menyongsong Bulan Ramadan Mudah-mudahan kita bisa Menjalani puasa Walaupun dalam kondisi Pandemi ini Dengan baik Ikhlas Dan dapat diterima oleh Allah SWT Salam sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh